Musim kemarau tak hanya menyebabkan kekeringan saja, namun juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat yang mengakibatkan banyak warga yang terjangkit penyakit. Salah satu penyakit yang mendominasi pada musim kemarau ini yaitu ispa atau inspeksi saluran pernapasan. Penderita penyakit ispa mengalami peningkatan pada musim kemarau saat ini. Bahkan kejadian ini dinilai mengalami peningkatan sejak bulan September lalu. Sebagian masyarakat yang memeriksa kesehatannya mengeluh mengalami sakit pada gangguan pernapasan, panas dingin, dan ada juga yang terindikasi DBD atau penyakit malaria. Seperti yang terjadi di Puskesmas Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, dari tingkat kunjungan pasien mengalami peningkatan sebanyak 80 hingga 100 orang perharinya. Kasus penderita ispa mengalami peningkatan cukup signifikan. Kunjungan per hari pasien antara 80 sampai 100, rata-ratanya. Itu banyak anak-anak atau orang tua? Hampir merata. Keluannya yang didirikah itu apa aja kok? Keluannya yang mereka alami? Ya, bermacam ya, beragam. Kalau pada anak-anak biasanya itu bermalam, kemudian jangguan pencernaan. Ya, pada orang tua biasanya pegel-pegel limu. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Rus, PNB Triberata TV, Salam Triberata. Jawa Barat, Eduard Rus, PNB Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV. Terima kasih sudah menonton!